Intro Selain untuk gedung logistik, pada lantai 2 gedung yang bersebelahan dengan gedung area guna yang sudah terlebih dahulu diresmikan oleh Kapolda Kepri nantinya akan digunakan sebagai center dan video conference, sehingga khusus untuk ruangan video conference tersebut dibuat lebih spesifik Selain itu juga nantinya akan ada kantor dari Satuan Bin Mas, serta kantor dari Satpol Air Tujuannya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karimun, karena selain didukung oleh sumber daya manusia, juga harus didukung oleh sarana dan prasarana sehingga dengan situasi yang nyaman dan peralatan lengkap, masyarakat yang berkunjung ke Mampol Res Karimun akan merasa nyaman Pembangunan pengadaan gedung itu memang yang pertama itu adalah untuk gedung sarpras atau logistik ya, gedung logistik karena dulu juga gedung logistik tapi diperbarui, kemudian diatasnya juga akan dibuat atau digunakan sebagai ruang video conference sehingga khusus ruang video conference itu sudah ada tempat yang lebih khusus Terus kemudian disitu juga ada kantor dari Satuan Bin Mas, juga berkantor disitu, kemudian ada satu lagi dari kantor Satpol Air Dengan dibangunnya gedung baru, selain untuk gudang logistik, juga akan dijadikan ruang untuk pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Jemliputan Diamond TV melaporkan